hari tujuh belasan, hari kemerdekaan apabila Dewi menggabungi tidak merdeka hari tujuh belasan itu juga untuk memperingati hari kemerdekaan saya ingin mencari rencana rencana ini ingin menggubuk terus ini juga di jagungan hanya ganteng hasil-hasil petualangan seperti yang ada bengi-bengi ini Mas Gondrong oh seperti itu tapi tidak ada percayaan yang tidak satu ku kan gratisan seperti itu saya percayaan jadi saya ada tamu-tamu seperti itu kalau orang yang masih puluh kan enak ini jagungan karena bambu-bambu ini bisa bercerita di Youtube ini adalah carang sewu kalau diartikan tuh sebenarnya tuh carang sewu tuh berguna untuk apa ya teman-teman ya nanti kita tanya sama Gus Seguh teman-teman ya dan kita lihat blog seperti ini ya ini jelaskan bahwa disini adalah supada bambu yaitu ruasnya ini bersikutan berdampingan temen ya jarang temen ya bambu kalau yang berdampingan ini contohnya seperti ini temen Nah ini kan enggak berdampingan temen ya ada sebelah kanan sebelah kiri dan ini sebelah kanan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel YouTube ekvlog sekarang ini kita mau bertualang-bertualang untuk mencari bambu unik ini di lokasi perbukitan ini di pinggir sungai enggak tahu katanya bus bus Oke ada bambu unik disini untuk dibuat supaya konten hari 17-an hehehehehehehehehehehehehehehe ya teman-teman ya terima kasih kepada Mas Pono teman-teman ya dan ini adalah tim kita yang paling top nih teman-teman ya oke teman-teman hari ini hari 17 Agustus teman-teman ya dan hari kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman ya dan kata-kata untuk Mas Pono gimana tadi yang untuk kerja hari ini oh ya ini kata-kata buat teman-teman semua hari 17-an hari kemerdekaan eh eh apa Dewi leh si megawai ya gak merdeka berarti kutunya leh hari 17-an kio prei untuk memeringati hari kemerdekaan oke wis wunai matun-wun kata-katanya oke Mas Pono terima kasih kata-kata yang sangat cantik dan menusuk di hati teman-teman ya hahaha oke teman-teman ikuti terus perjalanan kita teman-teman ya bersama Mas Pono dan Gus Saiful kita akan mencari bambu unik disini dan siapa tahu nanti Gus Saiful tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang perlu kita dibuktikan oleh Gus Saiful kita tonton terus video kita teman-teman ya jangan skip-skip video kita teman-teman ya bahwa kalau Mas Pono disini juga mau mencari rumput teman-teman ya karena di rumah itu punya punya apa namanya punya hewan yang bernama Saridin teman-teman ya oke teman-teman ikuti terus perjalanan kita teman-teman teman-teman ini bambu ini bambu-bambu ini carang sewa temen-teman ya coba bagus dibawahnya dibersihkan Oke sudah cukup kita lihat kita review sebentar temen-teman ya nanti kita tanya sama Gus Saiful ya ini adalah carang sewa kalau diartikan tuh sebenarnya tuh carang sewa itu berguna untuk apa ya teman-teman ya nanti kita tanya sama Gus Saiful teman-teman ya dan kita lihat kalau seperti ini ya ini 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 adalah carang sewa ya teman-teman ya kita tanya sama Gus Gus carang sewa itu kalau kegunaan di apa namanya kegunaan kalau apa ya kegunaannya apa ya gus ya manfaatnya bagus apa itu ya agak-agak gunanya contohnya ini apa apa Gus ya juga orang yang kebalan sewa apa belu sewa itu jadi tambah kekuatan ya Gus yang lain lah kok ya kayak gus ya ini intinya seperti itu ya gus ya intinya yuk yang agak kekuatannya wong suci mau oleh saya mau oke teman terima kasih ya dan di depan kita ini ada bambu pati lele dan petok petok pati lele teman-teman ya di depan kita ini ada sebuah bambu dan kita agak jauh teman-teman ya lihat teman-teman ya ini ini petok teman-teman ya ini ada pohon cabangnya dan ini ada cabangnya dan di atas ini juga ada cabang satu ada cabang dua dan di atas masih ada cabang lagi teman-teman ya kalau diartikan kalau ini sama ini sebenarnya petok teman-teman ya ini sama ini juga petok tapi ini sama ini juga petok teman-teman tapi yang atasnya bukan tapi kalau yang ini namanya teman-teman ya ini namanya bambu pati lele Ini juga bambu pati lili teman ya Seperti ini ya Ini adalah bentuk bambu pati lili Ada 1, 2, 3 Dan ini Mantap teman ya Penemuan Gus Saiful di Sore ini teman ya Seperti ini ya Oke Gus Potong Gus Kondur saya Gus Kondur saya Oke teman teman Hari ini adalah hari 17 Agustus Kita Mencari Bambu unik teman ya Dan mengisi waktu kosong Kekosongan teman teman ya Oke teman teman Sambil kita promosi teman teman ya Oke teman teman Kita itu disini bersama mas Pono teman ya Dan mas Pono itu punya Kambing di rumah Dan juga punya sapi teman teman ya Untuk teman teman yang Pengen Pengen mengadopsi besok ya Kalau sapinya udah lahir Kalau pengen mengadopsi Enggak silahkan Nanti langsung kontak person Langsung ke mas Pono ya Terus untuk nanti yang pengen Akekoh Atau semacam Korban lah pokoknya ya Mas Pono itu juga punya Kambing Ada namanya loh kambingnya itu Ada saritin Ada gak tau siapa lagi teman ya Yang agak nakal itu namanya Saritin itu Soalnya sering keluar Arena teman teman ya Dan ini bapaknya Ini Banyak anak kecil-kecil yang takut Katanya ada saritin katanya Mas Pono ya Punya kambing berapa mas Pono? Sementara masih dua ini Kemarin kayaknya banyak teman teman Yang Tiga sudah laku Ini mau ambil lagi nih Sepuluh Wah teman teman ya Sepuluh teman 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 ya Yang mau pesen besok Buat takekoh Dijamin murah teman teman ya Kalau mahal Ngomong bilang aja Saya itu Pencinta Youtube ekvlog gitu Pasti nanti Dapat potongan teman teman ya Dan Punya juga punya sapi Bukongnya semok Soalnya cewek teman ya Dan sekarang lagi Bunting Bunting teman ya Gak tau sudah umur berapa teman ya Bunting Tiga bulan Tiga bulan kan Eh Ini dilengkasih Ini berokokan teman ya Oke teman teman Seperti itulah Kegiatan mas Pono teman ya Dan Mas Pono juga punya pekerjaan Satu lagi teman ya Yang setiap hari Tidak bisa ditinggalkan Itu adalah Punya Bengkel di style teman ya Bengkel mobil Mobil-mobil pribadi Teman teman yang Punya kendaraan Roda empat khususnya Roda empat Dengan atas Semua servis-servis Bisa ke mas Pono teman ya Dijamin murah Untuk dulur-dulur Bologi Gitu mas Pono ya Oke teman teman ya Mampir ke style teman ya Nanti Kita kasih tau Cerlocknya teman ya Kita coba Cantumkan di Youtube ini ya Di layar kita teman ya Mapnya ada dimana Kita coba Besok gak tau ada titiknya Atau gak ada titiknya Enak teman ya Oke seperti itulah teman teman Ini adalah Kepala suku Servis kendaraan Teman ya Teman teman-teman Ini teman-teman Gus saya pun Sudah mendapatkan Bambu Bambu petuk Carang-carang Gius Carangnya mau makin Ini teman-teman Ini teman teman Tidak ada titiknya saya ingin menggubuk terus ini ada yang di jagungkan hasil-hasil petualangan yang ada yang bengi-bengi ini mas gondrong tapi tidak ada prank yang satu aku kan gratisan jadi aku prank kan, jadi harus ngetok-ngetok ini saya ada tamu-tamu tapi ada yang masih enak ini jagungan ini karena bambu-bambu ini bisa cerita di youtube bagaimana menurut mas Pono? ya bisa, di review bisa kapan-kapan lah sementing ada rencana gak tahu kapan nanti untuk para tim e-vlog dihubungi semua buat kerja bakti buat basecamp keren kayak buat naruh-naruh benda pusaka benda-benda unik ya hasil petualangan sementara kita masih kumpulkan terus temen-temen ya kita dapat, kita kumpulkan nanti kalau ada teman-teman penonton semua yang ingin berkunjung ke tempat kita monggo silahkan kita welcome temen-temen ya gak ada penutupan-penutupan ya temen-temen ya dan bentuknya seperti ini yang penting semuanya itu udah jadi dulur oke lor seperti ini lor ini adalah bambu unik temen-temen ya yang ada di Indonesia temen-temen ya yang sekarang dipegang oleh mas Pono temen-temen ya yang tadi sudah saya jelaskan bahwa disini ada bambu yaitu ruasnya ini bersikutan apa berdampingan temen-temen ya jarang loh temen-temen ya bambu kalau yang berdampingan ini contohnya seperti ini temen-temen nah ini kan gak berdampingan temen-temen ya ada di sebelah kanan sebelah kiri dan ini sebelah kanan juga sebelah kiri tapi yang ini enggak lihat temen-temen ya sebelah kiri sebelah kiri sebelah kanan ya kan berdampingan ini namanya bambu unik nusantara temen-temen ya oke seperti itulah penjelasan dari tim X-blog siang hari ini temen-temen ya oke Mas Pono coba angkat biar temen-temen biar semuanya tahu ya temen-temen bahwa ini memang bener-bener bambu bambu asli temen-temen ya seperti ini ya yang dipegang Mas Pono ini temen-temen oke terima kasih untuk hari ini Mas Pono dan Ghost Saiful yang telah mencari bambu unik yang tadi sempat ditrawang oleh Ghost Saiful dan kita mendapatkan bambu disini dan oke terima kasih temen-temen setiap penonton Youtube X-blog semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati